Terus kita masukkan buncisnya Terus kacang rindu Sama tradisnya Terus kita masukkan Tempe yang sudah di goreng tadi Lalu Halo semuanya Kembali lagi bersama Saratini Hari ini saya mau bikin Thailand curry Vegetarian Yang biasa dimasak dengan spice Yaitu bumbu dapur Yang sangat unik Banyak bumbunya Yaitu saya Memakai Bumbu yang sudah Jadi yang jual di Toko Thailand Itu enak sekali rasanya Dan saya akan mencampurkan tempe dan tahu Pasti kalian sukakan tempe Terutamanya saya juga Karena tempe itu banyak protein Dan sehat untuk kita Karena mereka dibuat dari bin ya Dan sangat digemari orang-orang Karena tidak ada daging Jadi saya masukkan Karena vegetarian ya Jadi Ya saya mau bikin itu So saya akan tunjukkan bahan Baca yang saya akan gunakan So Let's go Let's cook Bahan-bahannya langsung saja Yaitu Ini ada tempe ya Tempe nanti saya akan Goreng dulu sebentar Ada kobis Ada wortel Ada radis Ini yang special Punya Curry Thai ya Soalnya Susah di luar cari Curry yang Ini banyak sayur aja Mungkin Ini Ini ada Piece Dan disini juga ada tahu Ada Ini Pumpkin Terus ini Itu Curry Curry Ininya ya Curry bumbunya gitu Terus ada Taruh santan Terus nanti saya akan Masukkan Ayam Ayam Stok gitu ya Saya masukkan Minyak Dan Bumbu curry Ini bumbu ini Sangat Carinya Di Adanya Di Thailand Store ya Ini sangat Enak Sekali Kalau kita Bisa juga Sendiri bikin Itu Memakai Waktu Lama ya Banyak Bumbu-bumbu Yang Masukkan Di Dalam Sini Ini Baunya Sangat Wangi Setelah Begini Saya Masukkan Santan Kokonat Milk Santan Yang Dari Box Ya Karena Ini Vegetarian Jadi Gak Mau Pakai Daging Itu Sangat Sangat Gampang Kita Masukkan Gula Gula Jawa Bagus Juga Kita Menggunakan Gula Merah Setelah Begini Saya Masukkan Air Setelah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati